Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih dikancut dimana pada saat ini Gui Yin sedang tercekik oleh boneka Raja Iblis. Gui Yin benar-benar menyadari bahwa pada saat ini adalah bagian krisis di dalam hidup dan mati dirinya. Gui Yin pada saat ini mencari cara bagaimana untuk melepaskan cengkraman Raja Iblis. Pada akhirnya Gui Yin menemukan cara dengan menusuk mata dari Raja Iblis. Gui Yin pun bergumam bahwa ia tidak percaya Raja Iblis akan mampu bertempur tanpa kedua matanya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, pada akhirnya Gui Yin pun segera melesatkan cakar tajamnya ke arah mata Raja Iblis. Namun pada saat yang bersamaan, pada saat ini Raja Iblis segera membuka mulutnya dengan gigi tajam yang seketika menggigit lengan dari Gui Yin. Daging dari tangan Gui Yin pada saat ini benar-benar robek dengan lengan yang terputus dan darah yang berceceran. Gui Yin pada akhirnya meraung kesakitan setelah adegan ini. Teriakan dari Gui Yin ini benar-benar terdengar oleh telinga semua orang dan pada saat ini semua orang benar-benar merasa cemas. Melihat adegan ini, Jane Zhongfu juga pada saat ini benar-benar sangat marah. Ia pada saat ini segera meminum pil pemulihan dalam jumlah yang banyak dan bergegas menuju ke arah Gui Yin. Meskipun pada saat sebelumnya Gui Yin adalah musuh dari mereka. Tetapi Gui Yin pada saat ini telah memutuskan untuk bekerja sama dengan kaisar manusia. Oleh karena itu dengan sifat dari kaisar manusia yang setia, ia tidak akan mungkin meninggalkan Gui Yin seperti ini. Di sisi lain melihat kaisar manusia yang bergegas, Xiao Yan pada saat ini juga matanya berbinar. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Jane Zhongfu pada saat ini benar-benar melesat untuk membela Gui Yin. Meskipun dengan kekuatan Jane Zhongfu tidak mungkin bagi dirinya untuk berhadapan dengan Raja Iblis. Tetapi ia benar-benar tidak memikirkan hal tersebut dan bergegas untuk menyelamatkan Gui Yin. Sementara itu pada saat ini Gui Yin benar-benar meraung kesakitan sebelum akhirnya Gui Yin kembali mengeluarkan tekniknya. Bersamaan dengan hal tersebut puluhan ribu mayat hidup segera datang dan berteriak. Mayat-mayat ini bergegas menuju Raja Iblis dan pada saat ini sosok mereka segera meledak ketika mendekati Raja Iblis. Peledakan diri dari 20 ribu mayat hidup ini kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Gui Yin masih memiliki rasa tidak percaya diri bahwa serangan ini bisa menghadapi Raja Iblis. Pada akhirnya bersamaan dengan mayat hidup yang pada saat ini meledak. Kabut abu-abu pun seketika menutupi sosok mereka berdua dan secara bertahap membuat semua orang sulit untuk melihat keduanya. Dalam situasi seperti ini semua orang hanya bisa melihat kabut dengan ledakan yang sangat banyak di dalamnya. Kaisar manusia juga pada saat ini segera bergegas masuk ke dalam kabut untuk bertarung melawan Raja Iblis. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang. Xiaoyan tiba-tiba mendapat ide dan teringat keterampilan barunya yang baru saja ia pelajari. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia hampir lupa tentang permasalahan ini. Xiaoyan baru saja menyerap roh hantu kekuatan supranatural dan Xiaoyan juga mempelajari mata supranatural. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah permasalahan ini dapat diketahui melalui mata supranatural. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun tanpa ragu segera bergegas masuk mencari roh hantu di dalam tubuhnya. Pada akhirnya Xiaoyan mencoba untuk melakukan teknik tersebut. Namun Xiaoyan berakhir dengan kegagalan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menyerah. Xiaoyan terus mencoba berkali-kali di tengah kegagalannya hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar putus asa. Xiaoyan pada saat ini benar-benar gagal dan Xiaoyan benar-benar tidak memiliki cara lain untuk menghadapi Raja Iblis. Namun pada saat ini Xiaoyan segera teringat keterampilan kekuatan ruang batas. Menyadari hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera mencari di tubuhnya dan Xiaoyan segera menemukan kekuatan misterius tersebut. Kekuatan misterius ini tidak terlihat hingga akhirnya kutil Xiaoyan segera dilapisi lapisan film cahaya yang sangat tipis. Setelah itu mata Xiaoyan memancarkan kecemerlangan dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah kabut abu-abu. Sayap tulang di tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera bergetar dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan segera muncul. Xiaoyan pada akhirnya segera melesat langsung menuju ke arah kabut abu-abu. Melihat hal ini baik King Haoran, King Yuantian, dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terjangan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan masuk ke dalam kabut dan terjun langsung ke dalam pertempuran. Pada saat ini bahkan Zenzongfu dan Guiyin benar-benar terluka oleh Raja Iblis. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan hanya kekuatannya berada di tahap menengah bintang 8 bisa berhadapan dengannya. Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa menahan Xiaoyan. Mereka hanya bisa diam-diam mendoakan keselamatan Xiaoyan di dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran besar ini semua orang pada saat ini benar-benar menatap ke arah langit yang dipenuhi kabut abu-abu. Pertempuran 10.000 orang yang berada di bawah juga pada saat ini masih menemui jalan buntu. Sementara itu pertempuran yang berada di dalam kabut abu-abu tidak berlangsung terlalu lama. Sesosok terbang keluar dari kabut abu-abu seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sosok ini bergoyang di udara dan darah serta daging pada saat ini segera terlihat berceceran. Sosok yang keluar pertama ini ternyata adalah Guiyin yang benar-benar telah kehilangan kedua tangannya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun segera terbang untuk menstabilkan Guiyin. Ia segera mendukung Guiyin untuk turun dan segera menyembuhkan luka-lukanya. Hati semua orang pada saat ini benar-benar menegang ketika melihat Guiyin yang terbang keluar dengan luka serius. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir tentang bagaimana Zenzongfu dan Xiaoyan berhadapan dengan monster seperti ini. Bersamaan dengan semua orang yang khawatir pada saat ini semua orang melihat Zenzongfu yang terluka parah. Sosok Zenzongfu juga pada saat ini terbang keluar dengan darah yang berceceran di udara. Pada saat ini dapat dipastikan Zenzongfu benar-benar telah terluka parah. Seluruh badan dan wajahnya pada saat ini benar-benar dipenuhi darah dan Zenzongfu mengeluarkan seteguk besar darah. Melihat hal ini, Zenzongfu pun segera bergegas dan mendukung Zenzongfu yang lemah dan gematar. Zenzongfu juga datang untuk mengamati luka dari Zenzongfu dan semua orang pada saat ini segera bergerumun. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan yang berada di dalam kabut abu-abu. Kedua orang Dodi bintang delapan terkuat di benua Dodi pada saat ini benar-benar telah dibukul mundur dan terluka parah. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana nasib dengan Xiaoyan yang hanya seorang Dodi tahap menengah bintang delapan. Semua orang hanya bisa menatap ke arah kabut dengan suara ledakan yang memegahkan telinga yang terus berulang. Sementara itu di dalam kabut Xiaoyan pada saat ini penampilannya telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi. Hal itu dikarenakan Xiaoyan telah menunjukkan caranya sendiri yaitu cara apinya. Xiaoyan telah dikenali oleh semua api yang berada di benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyan dapat dikatakan sebagai raja dari jalan api di benua Dodi. Pada akhirnya Xiaoyan segera berteriak bahwa ia adalah kaisar Xiaoyan. Ia adalah kaisar api dan penguasa dari 10.000 api. Atas nama kaisarian pada saat ini ia meminta semua api untuk membakar makhluk ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya dan domain api. 10.000 api mulai bergerak dengan gila-gilaan. Hal ini memicu gelombang api seperti gelombang laut dan melahap semua yang ada di domain api. Panas terik mendistorsi ruang di sekitarnya dan Xiaoyan pada saat ini segera menggenggam perang kuno api surugawi. Pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Dengan pencerahan sebelumnya ditambah lagi dengan kekuatan Xiaoyan yang telah meningkat. Serangan seribu kaki tanpa bayangan ini tentu saja menjadi semakin kuat. Naga api pada saat ini menyelimuti pedang kuno api surugawi yang seketika dilesatkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya pedang kuno api surugawi yang sangat besar ini segera menghantam Raja Iblis. Serangan Xiaoyan ini begitu luas sehingga semua orang termasuk dengan Zhenzongfu dan yang lainnya pada saat ini terjengang. Mereka semua bisa merasakan kekuatan luar binasa semacam ini. Kekuatan ini benar-benar membuat semua orang gemetar ketika menatap ke arah langit. Sementara itu pada saat ini sosok dari Raja Iblis langsung tenggelam oleh serangan dari Xiaoyan. Suara gemuruh semakin tidak ada habisnya dan gelombang api segera menyapu ke segala arah. Energi yang kuat ini membuat ruang di sekitarnya gemetar dan terdistorsi. Awan yang berada di atas juga dipotong menjadi dua bagian oleh serangan seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan. Pada saat ini sosok dari Raja Iblis benar-benar tenggelam seolah-olah benar-benar ditelan oleh api. Xiaoyan juga menatap ke arah tempat serangan sebelumnya dan mencari-cari sosok Raja Iblis. Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan keberadaan dari Raja Iblis. Semua orang juga pada saat ini menyaksikan kaput yang perlahan menghilang dan mereka tidak menemukan keberadaan dari boneka Raja Iblis. Jen Bufan pun ragu-ragu sejenak dengan mata yang membelalak. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika ia bertanya apakah boneka Raja Iblis ini telah dibunuh oleh Xiaoyan. Pada saat ini tidak hanya Jen Bufan yang tercengang tetapi juga Jen Zhongfu yang terluka parah. Ia benar-benar terkejut karena serangan Xiaoyan ini benar-benar luar binasa dan ia segera mencari sosok dari boneka Raja Iblis. Semua orang juga pada saat ini mencari keberadaan dari boneka Raja Iblis. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan sosoknya dan mereka menyadari Xiaoyan telah membunuhnya. Banyak orang pada saat ini segera bersorak kemenangan. Mereka berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mengalahkan Raja Boneka Iblis pada saat ini. Sorak-sorai pada akhirnya mulai bergemuruh karena Xiaoyan benar-benar telah mengalahkan boneka Raja Iblis. Di sisi lain di pihak Raja Iblis pada saat ini semua orang hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan yang berada di lautan napi. Leluhur tua dari Raja Iblis juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan hanya berdiri di udara. Ia masih tidak bergerak dengan wajah yang hijau dan tidak tahu apa yang pada saat ini difikirkannya. Ia pada saat ini hanya menatap ke arah Xiaoyan yang berada di langit. Ia pada akhirnya bergumam mengapa putra ini memiliki begitu banyak aura. Siapakah sosok pemuda yang berada di hadapannya ini? Tiba-tiba ia seolah teringat sesuatu dan berteriak bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah sorak-sorai semua orang. Zen Zongfu pada saat ini menyadari ada sesuatu yang salah dan ia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini merasakan apa yang dirasakan oleh Zen Zongfu. Xiaoyan bergumam bahwa apa yang Xiaoyan rasakan pada saat ini benar-benar tidak baik. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjadi semakin waspada. Pada akhirnya apa yang dirasakan oleh Xiaoyan dan Zen Zongfu benar-benar terbukti dan Xiaoyan pada saat ini segera menoleh. Bersamaan dengan itu ruang pun seketika robek dan dua tangan pada saat ini segera keluar. Tangan ini secara alami adalah tangan dari boneka iblis yang benar-benar merobek ruang untuk menghindari serangan dari Xiaoyan. Begitu ia keluar tanpa basi besi lagi ia segera melesatkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Tinjunya benar-benar sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mengelak. Pada akhirnya tinjun besar ini pun segera menghantam perut bagian bawah Xiaoyan. Xiaoyan yang pada saat ini dilapisi oleh perisai masih memuntahkan seteguk darah. Sosoknya juga pada saat ini terpental dan berguling-guling beberapa kali di udara. Xiaoyan benar-benar merasakan sakit di perut bagian bawahnya akibat benturan tinjunya dari boneka raja iblis. Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar menekan rasa sakitnya. Semua orang juga pada saat ini terkejut melihat adegan yang tiba-tiba yang muncul di hadapan mereka. Pada saat ini mereka benar-benar tidak percaya bahwa boneka ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini segera mengeluarkan segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk bersantai dan Xiaoyan kembali mengeluarkan teknik panah terratai api surgawi. Setelah penggunaan berulang-ulang, pembentukan dari busur dan panah api pada saat ini menjadi sangat cepat. Setelah busur dan panah ini terbentuk, Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiaoyan menyadari tampaknya pada saat ini Xiaoyan bisa membentuk lebih dari tiga anak panah. Hal itu bergantung dari jumlah roh hantu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun dengan cepat memanggil beberapa roh hantu dan pada saat ini segera menarik busur. Bersamaan dengan itu tiga anak panah pada saat ini segera terbentuk. Xiaoyan tanpa ragu segera melesatkan panah api ini dan segera melesat ke arah boneka raja iblis. Kecepatan dari serangan Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat dan dalam sekejap mata panah ini benar-benar telah menghantam boneka raja iblis. Satu panah mengenai lengan kiri, satu panah lain mengenai lengan kanan, sementara satu panah lagi mengenai kelapanya. Panah ini pun pada akhirnya segera berhasil melubangi tubuh dari boneka raja iblis. Xiaoyan bisa melihat tiga lubang yang pada saat ini tercetak di tubuh raja boneka iblis. Xiaoyan pun mengelah nafas lega setelah melihat serangannya ini berhasil. Tetapi tak lama setelah itu Xiaoyan kembali dikejutkan dengan luka dari bekas panah Xiaoyan yang pada saat ini perlahan-lahan tertutup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini boneka raja iblis benar-benar kembali bergerak. Kecepatannya pada saat ini bahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar dikejutkan oleh kemunculan dari boneka raja iblis yang pada saat ini sudah berada di hadapannya. Tinju yang tanpa gerakan mewah pada saat ini kembali dilesatkan ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat bereaksi mengangkat pedang kuno api surgawinya untuk memblokir tinju tersebut. Tetapi ganasnya serangan ini benar-benar membuat Xiaoyan kembali terpental. Seteguk darah pada saat ini kembali keluar dari mulut Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesakitan. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa khawatir melihat adegan ini. Tentu saja mereka menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya tidak akan mungkin bisa berhadapan dengan raja iblis. Hal itu dikarenakan Jin Zhongfu dan Bu Yin yang memiliki pengalaman yang tak terkalahkan saja pada saat sebelumnya benar-benar terluka parah. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan yang merupakan dodi tahap menengah bintang delapan bisa melawannya. Semua orang pada saat ini benar-benar khawatir menangkap ke arah boneka iblis yang seketika kembali bergerak. Kecepatannya pada saat ini kembali meningkat dan hanya dalam sekejap mata boneka iblis ini benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan. Tinju bersisiknya pada saat ini segera meninju ke arah perut bagian Xiaoyan lagi. Tetapi Xiaoyan pada saat ini bereaksi dengan cepat dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghindar. Namun ketika Xiaoyan hendak mengeluarkan sayap tulang untuk melarikan diri, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesak di temboloknya. Pada saat ini cakar yang kuat segera menjepit leher Xiaoyan dan mengangkat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Kekuatan dari cengkraman ini benar-benar sangat kuat dan sepertinya hanya dengan sekali cengkram leher Xiaoyan akan langsung hancur. Wajah Xiaoyan juga pada saat ini memerah dan Xiaoyan benar-benar merasa sesak. Mata Xiaoyan juga berubah menjadi merah darah dan Xiaoyan benar-benar telah kehabisan nafas. Xiaoyan pada akhirnya segera mengirimkan transmisi suara ke pagoda. Xiaoyan bertanya kepada Zhan Lao apakah Zhan Lao pada saat ini masih belum bergerak. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini pagoda pada saat ini hanya bergetar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua orang benar-benar merasa sangat gugup. Mereka menyaksikan Xiaoyan yang pada saat ini telah dicekik lehernya dan tidak bisa bergerak. Leluhur tua dari Pil Peles juga pada saat ini masih berdiri menatap ke arah Xiaoyan. Ia menyadari bahwa ini adalah akhir pertempuran dan pada saat ini ia segera membuka mulutnya untuk berteriak. Ia segera memerintahkan boneka Raja Iblis untuk segera membunuh Xiaoyan. Mendengar teriakan tersebut King Mu'er pada saat ini benar-benar merasa cemas dengan matanya yang berlinang air mata. King Haoran juga pada saat ini benar-benar sangat cemas dan ia segera berteriak memerintahkan semua orang untuk membantu Xiaoyan. Sementara itu Zenzong Fu pada saat ini benar-benar telah terluka parah dan dengan pandangannya yang buram hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan. Tim Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar ingin bergegas untuk membantu Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak tahan melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan rasa sakit dan muram. Wajah Xiaoyan juga berlumuran darah dan pada saat ini tampaknya leher Xiaoyan benar-benar mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun tepat ketika semua orang benar-benar sangat gugup mengenai nyawa Xiaoyan yang berada di dalam bahaya. Tiba-tiba sebuah tangan putih diletakkan di atas tangan dari boneka Iblis. Sebuah suara segera terdengar ketika meminta tolong untuk melepaskan tangannya atau tidak maka tidak akan ada yang tersisa. Suara ini benar-benar terdengar lembut tetapi memiliki dominasi. Tangisan King Mu'er juga pada saat ini tiba-tiba berhenti sementara Fang Fang, Ziying, dan Xiao Zhan pada saat ini semuanya membeku. Semua orang benar-benar terkejut dan mereka segera mengikuti arah suara tersebut berasal. Mata semua orang pada saat ini menyusut dan tim dari Xiaoyan pada saat ini benar-benar gemetar. Mereka melihat penampilan yang tampan dengan fitur wajah yang indah. Apa yang pada saat ini ditampilkan di hadapan semua orang benar-benar sosok yang sangat familiar. Bahkan Xiaoyan yang pada saat ini hampir tidak sadarkan diri juga menatap ke arah sosok tersebut. Xiaoyan melirik dan pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum dan benar-benar merasa sangat senang. Di sisi lain Xiao Zhan juga pada saat ini berteriak bukankah itu adalah sosok Nan Erming. Tentu saja sebagai orang yang sangat dekat dengan Nan Erming, Xiao Zhan tidak akan bisa melupakan karakter dari Nan Erming. Namun apa yang mengejutkan Xiao Zhan pada saat ini adalah sosok Nan Erming pada saat ini terlihat lebih tampan. Sementara itu Nan Erming yang pada saat ini masih memegang lengan dari boneka iblis kembali membuka mulutnya. Nan Erming berkata bahwa ia telah memberitahu sebelumnya untuk melepaskan cengkramannya. Tidak bisakah makhluk ini pada saat ini mendengarkan Nan Erming? Mendengar kata-kata dari Nan Erming ini boneka raja iblis seketika gemetar. Semua orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang ditampilkan oleh Nan Erming. Sementara itu ekspresi di wajah Nan Erming pada saat ini tiba-tiba berubah. Nan Erming segera meremas tangan dari boneka raja iblis dan seketika mengeluarkan suara mendesis. Boneka raja iblis ini pun perlahan melepaskan tangannya yang menjepit leher Xiao Zhan. Sosok Xiao Zhan seketika jatuh lemas dan Nan Erming pada saat ini langsung menopang Xiao Zhan. Setelah itu Nan Erming pun menatap kembali ke arah boneka raja iblis dengan dingin dan segera berteriak. Nan Erming berkata agar boneka iblis ini jangan bergerak dan tetaplah di situ. Tubuh dari boneka raja iblis seketika bergetar di bawah raungan Nan Erming. Terlihat ada sedikit kepanikan di wajahnya yang tanpa ekspresi dan ia benar-benar takut kepada Nan Erming. Bersamaan dengan hal tersebut banyak sosok yang pada saat ini tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar langit. Bayangan hitam melintas di udara dan segera menarik perhatian dari banyak orang. Bayangan hitam besar ini hampir menutupi cahaya langit. Segera kepala ular besar berwarna-warni muncul dari langit dan perlahan turun di udara sebelum akhirnya berkilat dan berubah menjadi sosok hitam yang menyusut. Sosok menawan pada saat ini segera terbentuk di udara dengan satu set pakaian kulit berwarna hitam getat. Pakaian kulit hitam ini dapat menunjukkan dua tonjolan yang sinkron yang dapat memhiptoni semua mata. Sosok ini segera melihat ke arah Xiaoyan yang terluka parah dan hampir koma. Sosok cantik ini segera berada di hadapan Nan Erming dan dengan jantikan dari jarinya ia segera mengambil alih Xiaoyan yang terluka parah. Sosok cantik ini tidak lain dan tidak bukan adalah Cairin yang sebelumnya berlatih di pelatihan tertutup. Saat ini orang-orang dari keluarga Warcraft juga datang untuk membantu Xiaoyan dan jumlah orang di udara juga bertambah. Orang-orang dari Pilpeles pada saat ini tampak ketakutan dengan kemunculan dari pasukan ini. Jumlah orang dari Pilpeles pada saat ini telah berkurang selama pertempuran. Sementara itu orang-orang dari Xiaomansion pada saat ini tentu saja bertambah. Pada saat ini hampir semua mayoritas prajurit yang berada di benua Dodi telah tiba. Tampaknya hari ini adalah hari di mana Pilpeles benar-benar akan binasa. Sementara itu di sisi lain leluhur dari ras monster pada saat ini menatap ke arah boneka raja iblis yang benar-benar dikejutkan oleh Nan Erming. Ia pada akhirnya segera meraung dengan marah dan bertanya apa yang dilakukan oleh boneka ini. Ia segera memerintahkan boneka raja iblis ini untuk segera membunuh semua orang. Bersamaan dengan perkataannya tersebut tiba-tiba boneka iblis darah ini segera menatap matanya ke arah Nan Erming. Dengan ekspresi marah pada saat ini boneka iblis ini benar-benar berniat untuk menyerang Nan Erming. Pada saat ini ia benar-benar tidak bisa tidak bergerak. Hal itu dikarenakan pada saat ini leluhur tua sedang memegang bola cahaya yang merupakan jiwa dari boneka raja iblis. Sementara itu Nan Erming pada saat ini menyadari bahwa boneka iblis raja ini akan mulai menyerang ke arahnya. Nan Erming pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri dan lebih tepatnya berbicara kepada raja sisik naga. Nan Erming berkata bukankah raja sisik naga pada saat sebelumnya mengatakan bahwa Nan Erming bisa mencegah makhluk ini. Menanggapi hal tersebut raja sisik naga pada saat ini segera berbicara kepada Nan Erming. Ia berkata agar pada saat ini Nan Erming memberikan tubuhnya. Bajingan itu benar-benar berani bermain dengan Xiaoyan dan pada saat ini ia benar-benar harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Benda ini sebenarnya memiliki darah naga miliknya. Siapakah orang yang berani merusak darah naganya seperti ini? Orang yang melakukan hal ini benar-benar harus dihukum karena telah menghina klan naga. Pada saat ini semua orang bisa mendengar Nan Erming berbicara tetapi suara ini bukanlah suara Nan Erming. Tim Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa suara ini lebih kuat dan mendominasi dan mereka bisa melihat mata Nan Erming yang pada saat ini berubah. Mata Nan Erming perlahan tertutup dan ketika kembali terbuka pada saat ini mata Nan Erming berbentuk berlian dan itu adalah mata naga. Didahi Nan Erming juga pada saat ini dua tanduk kecil tumbuh secara tak terduga. Rambut Nan Erming juga pada saat ini memanjang dan berubah menjadi berwarna merah secara perlahan. Aura yang mendominasi pada saat ini benar-benar terpancar dari tubuh Nan Erming. Nan Erming kembali membuka mulutnya ketika ia berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan esensi darah dari klan naga miliknya. Tetapi meskipun begitu ia hanya bisa menyimpulkan bahwa mereka telah membunuh klan naga. Oleh karena itu hari ini ia ingin bertanya siapakah orang yang membuat boneka ini? Suara ini benar-benar sangat nyaring dan memakakan telinga semua orang. Tubuh semua orang yang mendengar suara ini benar-benar bergetar dan pada saat ini puluhan ribu mata hampir menatap bersamaan ke arah Nan Erming. Xiao Zhan di sisi lain pada saat ini bertanya dengan ragu apakah ini adalah Nan Erming yang mereka kenal. Feng Feng juga dengan terkejut segera bertanya apakah baru saja Nan Erming mengatakan mengenai darah naga miliknya. Apakah Nan Erming ini benar-benar seorang yang berasal dari klan naga? Semua orang pada saat ini benar-benar memiliki kebingungan melihat Nan Erming yang pada saat ini benar-benar berubah. Sementara itu boneka raja iblis pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi terkendali. Ia pada saat ini bergegas menuju ke arah Nan Erming dengan ganas. Pada saat ini pengontrol tubuh dari Nan Erming adalah raja sisik naga. Ia menatap ke arah boneka raja iblis dan pada saat ini ekspresinya masih terlihat sangat tenang. Sementara itu Xiao Zhan yang pada saat ini sudah perlahan kembali pulih segera menatap ke arah Nan Erming. Xiao Zhan benar-benar sangat gembira karena pada akhirnya Xiao Zhan berhasil memadukan kedua jiwa ke dalam satu tubuh. Xiao Zhan pada saat ini bisa menyelamatkan Nan Erming dan juga meningkatkan kekuatannya. Sementara itu kembali ke Nan Erming yang pada saat ini segera menyalakan api yang berwarna merah. Nyala api ini tidak seperti api surgawi milik Xiao Zhan. Ini adalah nyala api yang dibentuk oleh doki yang dimiliki oleh raja sisik naga. Bersamaan dengan hal tersebut aura dari Nan Erming juga pada saat ini segera terpancar. Merasakan aura ini semua orang pada akhirnya segera tercengang karena aura ini adalah bintang delapan dodi. Zhen Zhong Fu dan yang lainnya benar-benar terkejut terlebih lagi dengan King Haoran. Ia benar-benar tidak menyangka peningkatan dari kelompok Xiaoyan ini benar-benar secara terus-menerus. Zhan Huan juga pada saat ini segera menoleh ke arah Zhen Zhong Fu. Ia berkata bahwa peningkatan bintang delapan dodi ini benar-benar terlalu sering muncul. Menanggapi hal tersebut Zhen Zhong Fu yang pada saat ini perlahan-lahan pulih hanya tersenyum. Zhen Zhong Fu pada saat ini benar-benar tidak meragukan kemampuan peningkatan dari tim Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu ia benar-benar masih dikejutkan oleh apa yang ia lihat. Zhen Zhong Fu dan Zhan Huan adalah orang yang telah hidup untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu itu mereka benar-benar tidak pernah melihat adanya dodi yang melonjak ke bintang delapan. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar menyaksikan tiga orang dodi yang pada saat ini telah melonjak ke bintang delapan. Satu orang dodi telah melonjak dari pil peles sementara dua sisanya bersumber dari Xiaomansion. Bukankah dengan begitu dapat dikatakan bahwa kekuatan dari Xiaomansion ini benar-benar tidak bisa diremehkan? Zhen Zhong Fu pada akhirnya menghela nafas untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Zhan Huan. Zhen Zhong Fu berkata sepertinya Zhan Huan berpikir semua ini adalah kebetulan. Zhen Zhong Fu juga awalnya berpikir seperti itu. Tetapi pada saat ini ia merasa bahwa apa yang tampaknya seperti kebetulan jelas bukanlah sebuah kebetulan. Orang-orang ini telah menembus bintang delapan satu demi satu dan itu pasti memiliki hubungan besar dengan sesuatu. Mendengar perkataan dari Zhen Zhong Fu pada saat ini Zhan Huan sedikit berpikir. Pada akhirnya ia segera berkata apakah semua ini terkait dengan kegelapan di langit. Mendengar hal tersebut Zhen Zhong Fu pada saat ini hanya tersenyum dan menatap ke arah langit. Setelah itu Zhen Zhong Fu pun segera berkata bahwa pada saat ini sepertinya langit sedang memiliki kehendaknya sendiri. Apakah kaisar monster pada saat ini bisa melihat kekuatan Nan Erming yang berada di bintang delapan dodi? Dengan kekuatannya pada saat ini yang mencengangkan bagi Zhen Zhong Fu adalah ia bisa membuat boneka raja iblis ini bergetar dan terdiam. Zhen Zhong Fu benar-benar tidak tahu asal usul dari bocah ini. Bahkan boneka raja iblis benar-benar takut ketika mendengar teriakannya. Bahkan jika orang ini adalah bintang delapan dodi. Tetapi di pihak Zhen Zhong Fu juga pada saat ini memiliki beberapa bintang delapan dodi. Namun pada saat pertempuran sebelumnya boneka raja iblis ini benar-benar tidak memperhatikan mereka sama sekali. Zhen Zhong Fu pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah alasan yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya mendengar hal tersebut Zhen Hu Wan pun menatap ke arah Nan Erming yang sebelumnya benar-benar membuat raja boneka iblis terdiam. Ia juga benar-benar tercengang dengan apa yang ditampilkan oleh Nan Erming. Bahkan Zhen Zhong Fu dan Gui Yin pada saat sebelumnya benar-benar telah terluka parah oleh boneka ini. Sementara itu kembali ke Nan Erming yang pada saat ini melirik ke arah leluhur tua dari Pil Peles. Ia menatap ke arah gumpalan bola cahaya dan ia juga mengetahui bahwa orang inilah yang memerintahkan boneka raja iblis. Pada akhirnya ia pun segera berkata ternyata inilah sosok yang mengambil darah keluarga naga mereka. Orang inilah yang menyempurnakan monster ini dan orang ini benar-benar layak untuk mati. Mendengar ancaman dari raja sisik naga, leluhur tua dari Pil Peles pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Ia pada saat ini segera memerintahkan boneka raja iblis untuk segera menyerang ke arah Nan Erming. Ia juga memerintahkan semua anggota dari Pil Peles pada saat ini untuk melanjutkan pertempuran mereka. Pada akhirnya pertempuran besar ini kembali pecah di antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama kecepatan dari raja boneka iblis juga pada saat ini menjadi gila dan lebih cepat daripada sebelumnya. Sosoknya pada akhirnya segera dengan cepat muncul di hadapan raja sisik naga. Tinjunya pada saat ini segera dilesatkan tetapi sebelum tinju itu tiba. Raja sisik naga pun bergumah bahwa makhluk ini benar-benar berani. Suara raja sisik naga ini tidaklah keras tetapi mengandung kekuatan dan mendominasi. Di bawah tatapan semua orang pada saat ini tinju dari raja monster iblis benar-benar hampir berhenti di udara. Seolah-olah pada saat ini waktu telah berhenti dan semua orang pada saat ini menahan nafas. Tinju dari raja boneka iblis pada saat ini benar-benar berhenti. Sementara itu raja sisik naga pada saat ini segera melambaikan telunjuknya di antara aris boneka raja iblis. Bersamaan dengan itu setetes esensi darah naga berwarna keemasan segera keluar. Darah naga ini segera mengalir di telunjuk raja sisik naga sebelum akhirnya segera meresap. Bersamaan dengan itu tubuh dari boneka raja iblis juga pada saat ini bergetar. Penampilannya segera berubah dan pada saat ini segera menyusut sebelum akhirnya menampilkan sosok manusia. Pada saat ini sosok dari boneka raja iblis benar-benar seperti mayat biasa. Semua orang benar-benar terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain Xiao Zhan yang mengenal Nan Er Ming juga pada saat ini benar-benar terengangak-ngangak. Ia pun tanpa sadar segera berteriak bahwa boneka raja iblis ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Metode apakah yang pada saat ini telah digunakan oleh Nan Er Ming? Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang ketika melihat boneka iblis ini telah di kalahkan oleh Nan Er Ming. Terlebih lagi boneka ini benar-benar tidak berdaya hanya dengan satu jari dari Nan Er Ming. Zhen Zhongfu juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya-tanya apakah orang ini bernama Nan Er Ming? Mungkinkah pada saat ini sosok Nan Er Ming ini berhubungan dengan klan naga? Sementara itu King Haoran yang menyaksikan keajaiban ini dengan mata sendiri juga pada saat ini benar-benar terjekut. Ia menyadari bahwa Nan Er Ming pada saat sebelumnya benar-benar dapat dikatakan akan segera mati. Tetapi pada saat ini Nan Er Ming benar-benar telah kembali dan memiliki kekuatan yang seperti itu. Ia pun bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal ini. Nan Er Ming telah benar-benar diselamatkan oleh Xiao Yan terlebih lagi pada saat ini Nan Er Ming memiliki kekuatan yang sangat ajaib.